Nama-nama besar seperti Ratu Atut, Jaksa Pinangki, dan Zumi Zola juga berada dalam daftar itu. Berita ini langsung menghebohkan jagad sosmed. Anji, ini beneran beritanya bro. Beneran. Makanya kalau gondrong dipotong. Tim Dewan Perwakilan Netizen udah berhasil menemukan siapa Biorka sebenarnya. Gak mungkin lah. Susah bro. Susah bro. Tapi ini beritanya ada gen. Gak ngapain lu? Gak program ini, saya seneng sama program ini. Kenapa? Ini program bagus mewakilkan masyarakat umum khususnya di Indonesia ini tentang apa yang terjadi. Dan apa yang harus diperbaiki oleh bangsa ini sebenarnya. Bagus. Gitu. Tapi lu ngapain pake baju tahanan gitu? Karena ada kasus besar. Kasus besar apa? Mau kita bahas nih. Kasus besar apa? Oh gue. Ya liat aja dari perawakannya ini. Kasus apa nih maksudnya? F.S. Seorang aparat disitu. Apa maksudnya? F.S. Lu kedapetnya. Wah bahaya bro. Saya kadang-kadang kayak gue doang yang mau di jorokin. Enggak. Enggak. Enggak maksudnya berani aja bersuara gitu. Lu takut? Takut. Lu takut gue. Takut. Ya tapi yang kayak tadi lu bilang ngapain kasetho ngelindungin dia? Siapaan saya ngomong? Di belakang. Udah langsung aja di pas di sini. Saya enggak pernah ngomong mengenai kasetho. Lu sendiri dengar waktu kita nongkrong ngerokok tadi? Iya. Eh aneh banget kenapa bisa-bisa ya kasetho begini? Kalau gue nge-setuju mengenai kasetho yang ikut-ikut bersuara dalam kasus ini. Kan maksudnya ya kasetho masih banyak lah anak-anak yang lebih membutuhkan gitu. Udah lah gak usah bahas itu lah. Bahaya bro. Iya mending bahas ini aja nih. Sekarang nih yang lagi rame tuh kehadiran seorang hacker. Jorka. Yang bilang kalau dia tuh udah membocorkan data dan berhasil mengungkap kasus Munir. Ada yang bilang. Ada yang bilang B.R.K ini sebagai pahlawan untuk membukar kejahatan. Tapi ada juga ini sebagai pengalihan isu. Ya karena banyak komen-komen dari orang. Ada dari Tamam Mister. Mister Tamam. Oh. Mamat nih. Mister Mamat. Dibalik Mamat. Iya. Mister Mamat. Mamat tamam RM ya? Bidah. Kalau kini mah jadinya rumah makan Mamat. Udah-udah dikasih nih Mamat. Lu mau usah. Lu mau usah. Lu mau omat. Gak mau syuting tapi komen-komen. Tapi komen-komen ya kan jelas. Selain aparat penegak hukum nyari ini hacker. Hacker ini telah. Kenapa lu? Kena hack gue. Lu udah bernafasan. Lu nih. Baca dulu nih. Hacker ini telah mewakili hati rakyat. Lanjutkan hacker. Wadudung. Wadudung. Gua dukung. Bila perlu semua menteri katanya. Ya karena kan kemarin itu. Dia nge-share data-data menteri gitu. Segala macem. Gua pribadi. Mendukung tidak mendukung sih. Kalau untuk kepentingan dan kebaikan rakyat. Itu bagus bro. Ya. Menurut gua. Kalau gua juga. Sebenarnya kalau data-data pribadi. Gua gak dukung. Kecuali. Kekirimin paket ya. Ya pejabat kita jadi dikirimin paket. Apaan? Ntar bisa. Eh kejauhan lah lu. Iya tapi maksudnya kayak misalnya nih. Kayak keluarganya bisa kena teror. Kalau ada orang gak suka. Kan kasian gitu. Tahu sekolah anaknya. Terus anaknya di teror. Iya di apain gitu. Nah itu kan maksudnya. Itu tuh sesuatu yang sebenarnya. Dan gak penting. Kalau emang misalkan emang. Bergerak untuk rakyat. Harusnya yang disebar itu mengenai. Database-database. Rahasia-rahasia kayak. Mengungkapkan suatu fakta gitu. Sama kayak kata si Pulung Anggono ini nih. Apa katanya? Sebaiknya hacker yang jago diambil. Sebagai tenaga ahli. Untuk melengkapi komponen. Keintelijenan. Ahli-ahli anak bangsa ini. Gak kalah dengan kemampuan asing. Harusnya dibeli saluran yang legal. Plus profesional. Dan lu tau gak? Dulu Indonesia tuh paling ditakutin hackernya. Tapi gue gak tau ya kalau sekarang ya. Dulu waktu jaman gue kuliah tuh. Hacker Indonesia tuh. Yang paling ditakutin gitu. Tapi gak hacker itu. Jaman gitu-gitu bro. Banyak bro. Serem bro. Duh lu gak ngerti anak-anak. Serius. Gue itu jauh gen. Ya ampun. Kalau dia begini. Bukan jameet yang. Bukan jameet yang. Gue tuh kayak. Maksud gue tuh kayak orang-orang nih. Bukan yang begitu anjing. Maksud gue bukan yang gitu. Maksud gue tuh orang yang kayaknya nih. Ah gak mungkin dia hacker. Tapi ternyata dia hacker bro. Udah tapi gak usah diperdebatin aja. Kalah. Tim Dewan Perwakilan Netizen udah berhasil menemukan siapa Biorka sebenarnya. Gak mungkin lah. Susah bro. Susah bro. Tapi ini beritanya ada gen. Ada. Lu mau liat dulu? Gak mungkin lah. Kita sudah menemukan gen. Udah nemuin katanya. Masa sih? Langsung aja kita liat. Setelah pariwara berikutnya. Ternyata kau berlakunya. Kan aku catat. Komohin dan. Saya. Kamu nyamar jadi apa ini? Jadi anjing. Saya pikir jadi orang gila. Ya kan kalau jadi anjing udah ketahuan ini bentuknya orang. Gimana? Di dalam? Kamu udah usul ya? Saya udah masuk. Target ada di dalam. Target ada di dalam? Kita harus segera selesaikan nih. Saya juga tadi dia sudah membesar bakso saya. Langsung aja lu. Makanya kita langsung ngetes aja. Kita cek aja ke dalam. Jangan bergerak! Makin jangan gerak. Walaupun udah bergerak. Eh, nadongnya kagak enak ya. Jangan pake daging lah nadongnya. Saya harus terlihat tegas pak. Ya tapi jadi gak tegas kalau pake daging begitu. Nah. Buka topeng kamu sekarang. Buka. Buka. Aku. Jangan. Udah. Aku udah. Siapa? Buka kamu. Buka kamu kok. Buka. Buka. Siapa kamu sebenarnya? Buka topeng yang udah ketangkap. Tunjukin muka kamu yang palsu. Yang asli. Buka. Begini mukanya. Ini mah pras teguh. Sudah omongin dulu lah. Sudah omongin. Lu lah harus. Susah. Tidak ngerti. Tidak ngerti konsep ini. Mending lah sekarang ikut saya ke kantor. Saya tidak mau. Loh. Kok bisa gak mau? Harus. Anda-anda ini jangan sok suci anda ya. Sok suci apa kita? Lu. Lu. Datanya semuanya udah gue hack. Hah? Rizmo. Gue juga meng-hack data lu. Lu pernah berak di depan Garfi. Anak gue. Anak lu. Garfi lagi diem. Yang berak. Terus dia obok-obok. Lah 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 lah. Berbahaya ini. Gue cuma menghibur Garfi kan. Tapi di CCTV gue gak ada. CCTV lu sudah dirusak oleh dia. Hah? Lu tunjukin dimana CCTV itu. Gue cuma dapat ketika lu megang-megang tahi. Gue gak tahu setelah itu. Tahi itu lu apain. Gue ngerusak itu juga karena perintah. Jadi lu bikin skenario untuk menutupi tahi lu. Gara-gara itu ya. Gue dituduh sama warga sekitar gue yang berak. Gue udah bilang itu bukan tahi gue. Bukan tahi gue sendiri. Jadi ada orang selain lu. Ada beberapa orang yang berak di perut gue. Bener ya punya temen intel kayak begitu ya. Bro. Totalitas. Itu intel. Penyamaran. Katanya intel. Katanya intel ya. Jamar. Tapi ini kesimpulannya nih. Meretas akun pemerintah tuh bukanlah sikap yang baik sebagai warga negara. Setuju. Tapi transparasi ke publik juga sama pentingnya. Sehingga retas-retas bisa dihindari. Dan rakyat semakin percaya dengan pemerintah. Dan yang menurut gue ya. Hacker-hacker itu bagusnya itu untuk pemerintah supaya upgrade lagi security-nya. Supaya melindungi data-data diri kita. Jangan malahan data diri kita dibongkar sama hacker. Terus tiba-tiba pemerintah bilang. Makanya jaga dong nick anda. Loh gimana kita bisa jaga? Sering-sering ganti password dong. Sering-sering ganti password dong. Loh gimana bisa kita mau kayak begitu? Kalau misalkan beli ini harus pake nick. Beli ini harus pake nick. Segala macem. Iya. Iya. Nih berikutnya nih. Iya. Ada topik baru deh. 23 koruptor bebas bersyarat. Apakah ini pengalihan isu? Nah banyak banget sekarang tuh kasus-kasus dibilang pengalihan isu, pengalihan isu, pengalihan isu. Semua dikait-kaitin sesudah tidak sepercaya itu masyarakat terhadap apa yang terjadi di negara ini. Betul. Setuju. Karena ada kabar menghebohkan datang dari dunia korupsi. Jadi sebanyak 23 napi tindak pidana korupsi pada bulan September ini telah dibebaskan bersyarat. Nah. Nama-nama besar seperti Ratu Atut, Jaksa Pinangki, dan Zumizola juga berada dalam daftar itu. Berita ini langsung menghebohkan jaga sosmed. Anjing ini beneran beritanya bro. Beneran. Tuntutan 10 tahun. Terus ketok palu 4 tahun ya. 4 tahun. Ternyata baru setahun udah bisa ini dia. Zumizola juga? Iya. Zumi Jola. Zumi Jola emang pemain sinetron? Pemain sinetron. Pemain sinetron. Berarti dia pas ditangkep, oh kamu ditangkep. Oh, kamu ditangkep. Kalau dia pemain sinetron. Kalau komedian kan kamu ditangkep. Oh, ditangkep. Hah? Ditangkep? Kalau komedian. Kalau orang padang gimana? Apa? Kalau ditangkep. Orang padang ya? Kamu ditangkep. Apa antar? Profesinya pemain sinetron. Komedian orang padang. Kalau orang padang kan bukan profesi. Kalau misalkan lu pemain sinetron. Ini politikus gitu. Masih oke lah. Menurut gue aneh banget. Bisa dibebaskan ya. Iya, mereka tuh bebas. Yang menangkini kan kalau nggak salah baru setahun. Baru setahun lebih lah kalau nggak salah. Nah, gara-gara kasus ini banyak spekulasi yang muncul. Apakah ini pengalihan isu atau permainan? Di balik ini semua. Bener. Fix permainan. Hah? Fix permainan. Kayak film sinetron yang kita bilang tadi selalu kalah dulu abis itu menang. Jadi mereka ya mengikuti prosedur semua. Prosedur hukum ternyata akhir-akhirnya dipotong masa hukuman. Betul. Ya, tapi jangan nganggap ini juga nggak beres gitu. Mungkin caranya bener. Pengadilan udah memutuskan. Cuman mereka-mereka ini kuasa hukuman tau celah di mana dia bisa keluar apa gitu. Tapi sebenarnya yang... Karena kalau ini nggak pantas atau melanggar hukum. Otomatis udah ditarik lagi doang dia. Sangat ketara gitu. Kayak remisi itu kan emang hak semua warga negara. Wah. Dapat remisi. Karena dia seorang koruptor jadi menimbulkan... Menimbulkan pro kontra di masyarakat. Jadi kalau menurut gue sih... Kalau menurut gue ya, menurut gue... Kayaknya mereka belum... Walaupun memang hak atas semua orang untuk mendapatkan remisi. Tapi hukuman masa dari 10 tahun terus 4 tahun terus jadi cuma setahun. Itu kayak terlalu ringan banget ya kan buat koruptor. Kalau gue ya, kalau gue buat koruptor nih. Harusnya hukumannya itu nggak apa-apa nih setahun. Tapi hukumannya itu di tempat umum ditaruh museum koruptor. Terus hukumannya dia dipajang. Di inian kaca gitu. Setiap hari Senin serasa Rabu Kamis ada anak sekolah dateng. Buat ngasih contoh. Nah ini koruptor. Kalian nggak boleh kayak begini nih. Kalau nggak mau korupsi bisa jadi patung. Bisa kayak begini nih. Oh patung. Dia kalau gitu dibikin patung. Iya bukan patung. Dia aja kayak di ragunan gitu. Jadi dikasih inian kaca gitu. Nggak apa-apa. Di AC-in juga nggak apa-apa. Tapi itu terbuka. Jadi bener-bener... Nggak kerasa juga AC-nya. Nggak kerasa AC-nya. Ada anak SD dateng gitu kan nyatet. Ntar besoknya sampai sekolah baru. Anak-anak siapakah pelaku korupsi dengan total jumlah segini-segini kemarin. Yang ini. Saya bu namanya ini-ini. Jadi akan teringat memori anak. Teringat memori anak. Teringat selama-lamanya. Selama-lamanya. Tapi itu salah satu ide yang bisa dipakai tuh. Ada komen dari Rijal Wahid. Yang memberi remisi patutnya dipertanyakan. Nah. Mencuri ayam aja hukumannya tahunan. Ini mencuri uang rakyat miliaran. Hukumannya baru masuk. Cuma gitu. Nah barusan kita kasih solusi juga tuh. Gak apa-apa. Misalnya setahun dua tahun. Tapi kita permalukan dia disitu. Ini ada lagi nih. Dari Diza. Ya kembali lagi kepada yang pembuat undang-undang. Di Senayan. Harusnya para koruptor hukumannya lebih berat. Kalau begini koruptor makin tumbuh subur. Seperti yang kita bilang tadi. Emang yang buat undang-undang atlet? Mana ya cara ngomongnya ya. Ya maksudnya tuh ya di Senayan tuh anggota DPR gitu loh. Anggota Dewan. Ini ada lagi dari OPPO S. Terima kasih kepada vihak terkait di dalam pembebasan bersyarat toko-toko politik dan penjabat teras tanah air. Semoga masa lalu menjadi lampu merah untuk melangkah ke depannya di dalam. Membuat kebijakan dan bertindak yang tidak sesuai dengan aturan. Dia mendukung. Terima kasih dia. Kayaknya dia baru nonton setengah kali ya. Videonya kok bisa mendukung. Ya bisa jadi dia di antara keluarganya. Oh. Atau mungkin dia juga. Pelakunya. Masa keluarga koruptor pakai OPPO? Banyak duitnya itu. Oh iya. iPhone 14 gitu ya. OPPO bisa tapi 50 gitu loh. Ngapain pakai OPPO 50. Megangnya begini. Mencetnya susah. Nih ada juga cerita kayak begini nih. Pernah kejadian nih? Nih. Kayak suap menyuap gitu. Gimana? Nempel. Sabar ya. Pakain dulu nih. Makanya kalau gondrong dipotong. Gimana? Pak boleh gak saya minta pengajuan untuk bebas bersyarat? Karena saya udah jenuh banget di tempat ini. Susah loh maksudnya. Saya itu kayak. Gatul lagi. Saya paham pak. Saya paham pak. Oh aduh. Saya paham yang penting saya. Kalau udah suratnya keluar. Jena keluar nanti kita. Masalah lain kita beresin lagi pak. Benar. Iya. Baiklah. Saya akan bantu anda. Tenang-tenang sini ya. Iya. Biar warga dapet simpati. Halo. Bapak Rigen. Orang terbaik yang pernah saya kenal. Bisa aja. Mas Pras juga ini adalah salah seorang pengacara berbakat. Pengacara muda yang luar biasa. Iya. Jadi Bapak. Iya Mas Pras. Saya adalah kuasa hukum dari Bapak Rispu. Yang kasus korupsi itu ya. Iya. Kenapa gimana 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 gimana. Saya itu berpikir. Kalau Bapak Rispu ini. Sudah menjalankan. Dua per tiga. Tahanannya. Dan berkelakuan baik. Kemarin dia menyapu. Ngecet. Membangun lagi. Ngecor. Bisa gak pak. Kalau. Dibantu aja pak. Ya bantu itu bisa. Saya pasti semua. Saya akan berlaku adil. Sama semuanya. Saya percaya dengan Bapak. Kalau kayak kasus Rispu itu jujur pak. Saya agak susah bantu. Gitu. Karena kan dia korupsi pak. Korupsi itu kan menciderai. Para rakyat Indonesia. Jadi kalau. Saya setuju. Tapi. Alangkah baiknya. Bapak tinjau ulang lagi. Dengan perilaku dia selama dilapas. Dan. Kalau. Seandainya. Bapak kurang dana untuk melihat. Apa nih. Ya. Menurut saya. Jadi menurut saya. Bapak bisa lah melihat kesitu. Dan tinjau ulang lagi pak. Iya. Saya pasti tinjau. Apa nih. 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 Buat. Apa nih. Buat Bapak. Jalan. Apa nih. Ini berarti bukan sokokan kan ini. Bukan. Ini. Ini benar-benar pure untuk Bapak. Koceng kan. Di sokok koceng kan saya. Kayaknya salah yang ini pak. Ini buat parkir saya tadi. Kalau pasuk koceng. Ya nanti kita pantau. Kita lihat dulu lah mas ya. Kita lihat. Dari penuntutnya juga seperti apa. Karena ada jaksa penuntut umum. Ada sekarang. Jadi kita. Ya pokoknya. Dispo itu kan juga. Saya lihat juga orangnya pak. Iya dulu. Pokoknya tiba-tiba berubah pak. Hah. Oke pak. Ya. Kalau gitu. Siap ya. Terima kasih. Ya. Udah jalan. Ini jalan. Jadi remes tete saya. Sini gocengnya tadi. Kalau kita remes tete. Aduh. Nah bayar. Bayar remes tete. Bayar remes tete goceng. Halo. Putin. Bidan ada biden. Bangsat ini semua ini. Tiba-tiba rispo tetap ditahan dan. Gue gak mau. Iya bu. Bapak. Hah? Bapaknya. Pak. Ya. Bapak gimana sih pak. Saya udah. Semuanya masih ke bapak. Tapi bapak. Rispo tetap ditahan dan saya juga terlibat. Masuk bapaknya apa pak. Saya disini. Tidak bisa diintervensi. Nah ini. Ini rispo. Bapak liat. Bapak liat sini pak. Ladi disini. Sini pak. Blokkingnya. Nah. Kamu kenal dia siapa? Gak tau. Thanos. Ini Thanos. Iya. Pak. Jadi gimana ini pak? Kita gak bisa diintervensi. Jadi memang setelah kita liat semuanya. Bahwa saudara Rispo ini memang harus. Tidak bisa mendapatkan remisi hukuman. Jadi dia tetap dihukum. Sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut. Dan anda. Saya laporkan. Karena anda telah menyogok saya disini. Saya tidak mau ada sogok menyogok. Saya sudah berusaha pak Rispo. Tapi bapak ini. Bapak. Ini mulutnya. Digambarin. Digambarin. Ini bisa saya tuntut lagi. Bapak ngapain pak? Saya sebagai pengacara tidak terima klien saya. Bapak kenyot bibirnya. Wah. Masker anjing emang itu. Ini masker siapa yang ngasih? Pak pakai lagi. Pak. Ada apa dengan klien saya? Dia jadi lawak gini pak. Itu adalah masker hukuman. Masker terbaru. Jadi itu adalah masker yang digunakan. Untuk para pelaku koruptor. Saya tidak percaya. Tidak mungkin. Ini masker normal. Ini masker normal. Kan. Bapak sendiri. Yang mencobanya. Ini masker normal. Bapak yang ngerima uang itu. Pengacaranya itu yang juga itu. Ngapain dia pakai bayar-bayar? Tidak dulu. Antara pejabat. Ataupun tersangkanya. Sama aja. Tersangkanya menawarkan. Jadi pejabatnya mau ngambil. Harusnya kenapa ada yang memulai seperti itu. Ada yang menawarkan. Menyuap. Harusnya kita semua sadar hukum. Negara ini akan baik-baik aja. Contoh tutanos tadi. Diem aja. Tiba-tiba. Hah? Saki-mati. Sama kayak. Ini kasus. Terus gak usah jauh-jauh. Kayak tilang di jalan. Di tilang. Pak damai. Pak gitu. Kan gak. Gak betul. Itu udah. Kalau kayak nelpon gitu. Boleh gak? Misalnya nelpon kenalan. Gak. Gak. Gue ranya doang. Misalnya ke tilang. Pak. Ini ada temen saya nih. Dia dari sini-sini mau ngomong. Terus kita. Oh ya silahkan gitu. Itu gimana tuh kira-kira. Menurut. Kalian berdua ya? Gak boleh sebelumnya. Gak. Gak boleh. Salah. Salah. Hukum proses hukum. Harusnya di bilang-bilang. Cuma gak apa. Kalau lu berdua gitu. Lu berdua gitu. Enggak kan. Habis ngomong bijak. Tapi gak aman gue. Gak damai. Gak namai. Gak ada temennya bilang. Gak ada. Ya itu di tilang. Justru disuruh tilang. Oh disuruh tilang. Iya. Dia berharapnya. Berharapnya dibangguin. Berapa waktu di tilang? Hah? Sidang. Oh sidang. Hari apa sidang biasanya? Hari apa? Jumat. Oh iya. Jumat tahun. Gajel genap gue paling sering diberhentiin. Berarti lu ditau salah. Lu lakuin. Lu lakuin. Lu lakuin terus. Kayaknya orang ngelanggar ganjel genap. Juga harus pakai kaca gitu. Ini berlaku ganjel genap. Kalau begini. Sebenarnya gak apa-apa. Kayak misalnya kena tilang nih. Terus kita ngaku stand up komedian. Gak apa-apa kan? Saya mau stand up nih. Ada yang begitu ya? Misalnya. Gue pernah ke pergok Nadia. Bapak Kace. Lagi mau ke Usmar Ismail. Ganjel genap gitu. Mau kemana? Saya mau ke Usmar Ismarva. Mau syuting suci gitu. Wah aduh. Emang ini siapa? Saya hostnya. Hostnya. Oh udah jalan. Jalur ini. Jalur artis. Jalur artis. Ayo ting-ting aja kena loh ganjel genap waktu itu. Kerekam loh. Daus mini rotator kena loh. Walaupun katanya ada Daus mini. Kalau rotator emang kocak itu. Ngapain ya? Tapi Daus mini nya gak ada di luar. Tapi dia. Ada. Ada. Cuma demang kameranya di atas. Gak kelihatan. Karya begini. Kalau kameranya begini. Baru tuh dapet. Halo landscape. Nah udah langsung kesimpulannya. Kesimpulannya seluruh keputusan pengadilan. Tentang bebas bersyarat. Tentu sudah melalui prosedur. Dan ada baiknya. Kita menghormati keputusan pengadilan. Oh itu kesimpulan loh. Lu tapi gak kesimpulan loh. Tapi. Kesimpulan baik. Habis kotok-kotok. Habis kotok-kotok. Baca-baca. Tidak tau poinnya apa. Tapi selain kita hormati. Keputusan pengadilan. Tapi perlu ditinjau lagi. Apakah koruptor juga boleh dapat. Jangan sampai hukum. Yang dianggap bisa. Dimainkan. Dan orang makin banyak. Yang melakukan korupsi. Wah di bagus sih. Lu. Lu kayak mendukung. Siapa yang tunjuk tadi itu. Lu. 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 Kita hormati keputusan pengadilan. Benang. Benang ketid banget. Dia ternyata berirut. Sanggap. Saat sakit pelat. Oke. Teman tema juga boleh. Itu kira-kira topik apa? Yang bisa kita wakilkan. Untuk dibahas di sini. Oke. Karena netizen berhak bersuara. Karena netizen berhak mengkritik. Karena netizen berhak diwakilkan. Dan inilah, Dewan Perwakilan Netizen Terima kasih telah menonton!